Mobil Minimus Jenis Kijang Innova ini terbalik di pinggir jalan Pulau Pelepas atau persis di depan persimpangan masuk ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang Bangka Blitung Rabu Siang. Mobil yang sudah tanpa plat nomor polisi ini diketahui merupakan kendaraan dinas pemerintah Provinsi Bangka Blitung yang dikendarai staf ahli gubernur Bangka Blitung Syahrudin yang juga merupakan mantan sekda Bangka Blitung. Plat nomor polisi sengaja dilepas guna menghindari wartawan. Menurut saksi mata mobil yang dikendarai sendiri oleh staf ahli tersebut menabrak tiang reklama dan terpental hingga 10 meter sebelum akhirnya terbalik. Diduga supir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kondisi mobil rusak parah usai terhempas ke trotoar jalan. Nah, ngebut mobil ini, naik ke trotoar, turun lagi ke jalan, naik lagi trotoar, akhirnya baliknya ini, tiangnya itu. Awalnya, awalnya nabrak apa itu? Tiang itu, tiang sama itu. Jadi tidak apa-apa mobilnya, tenang. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Berapa orang tadi Pak di mobil? Satu orang, mobilnya doang. Kira-kira ngantuk atau gimana? Ngantuk ya. Bapaknya sendiri ngomong dia ngantuk. Tidak tidur. Mobil yang belakangan diketahui berplat nomor merah BN1046Z ini, langsung dievakuasi menggunakan mobil derek tak lama setelah peristiwa naas itu terjadi. Sementara itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan kini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang Bangka, Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.